yasmin mau ngomong juga selesai sampai jumpa selamat menikmati 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 seperti ini dan kalau yang disebelah sana di yang paling ujung itu sama pohon apel hijau juga tapi dia ukurannya lebih besar-besar tuh dan dia lebih besar-besar dan manis dan di depan pohon apel tepat di depan pohon apel ini ada pohon plam ini jenisnya pohon plam yang ungu tapi ini yang ukurannya jumbo ini baru selesai kita panen kemarin karena sudah dia sudah empuk dan sudah masak dan di sini ada pohon plam juga dan ini jenis plamnya beda dia ungu juga pohon plam tapi dia tuh yang teksturnya lebih garing gitu nggak yang lembut di dalam dia lebih renyah tapi manis juga sekarang kita pindah ke sini ini ada pohon pir ada pohon pir lagi tapi ini jenisnya pirnya pir yang warna merah ini rasanya sangat lembut dan manis sekali jadi saking manisnya itu ini tuh kalau misalkan kita nggak buru-buru petik walaupun sudah masak dia tuh suka dimakanin sama lebah dan disemutin jadi nggak hanya selebah aja yang makanin tapi semut-semut udah mulai ngerubunin gitu karena ini pirnya itu jenis pir yang sangat manis dan lembut yuk kita lanjut sekarang tiap ada di area pohon raspberry dan ini sekarang udah selesai masanya pohon raspberry dari sini sampai sana dan persis di samping sisi area pohon buah raspberry disini ada buah persis jenisnya yang nektarin dan ini tuh manis banget lembut dan sangat juicy dia tuh masih satu golongan dengan aprikot dan nektarin juga yuk kita sekarang pindah ke sini dan di depan pohon nektarin ada pohon apel lagi ini sama jenisnya pohon apelnya apel yang warna hijau dan disini sudah di area pohon anggur nih kalau dilihat kita lagi menunggu sekarang sudah mulai berwarna ungu sudah mulai warnanya sudah mulai menggelap beberapa buah ini jenisnya anggurnya anggurnya anggur yang warna ungu nih dari sini sampai dengan sini tuh tuh wow kalau dilihat tuh sudah mulai merata ini wah ada yang sudah mulai ungu semua sebagian sini Deddy nih sudah mulai ungu tapi nunggu masih masih mateng di sebelahnya pohon anggur ini ada pohon plam lagi nah sekarang ini dia sudah hampir ke ujung rumah kita itu pagernya pagar bagian pembatas rumah kita sampai sana dan ini pohon plam juga jadi di kebun kita didominasi sama buah plam kurang lebih sekitar ada lebih dari tujuh pohon plamnya dan seperti ini di area sini semuanya pohon plam dari sana sampai sini tuh semuanya pohon plam lalu disini sekarang pindah dan di sebelah sini itu ada pohon anggur lagi tapi jenisnya yang berbeda jadi kalau yang ini itu anggurnya yang jenis warna hijau Yanos paling suka yang ini nah kita udah sampai di pohon buah yang terakhir ini ada pohon red current sini satu dan satu lagi sebelah sini ini juga masih pohon red current oke teman-teman sampai sini aja keliling kebunturnya teman-teman bisa lihat lebih detailnya pada saat tias panen buahnya satu persatu semuanya sudah tias bikin video panennya jadi teman-teman bisa lihat lebih lengkap terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video-video panen tias berikutnya sampai jumpa bye bye wore wore selesai sampai jumpa bye bye